Fakta di balik liburan Selin Evangelista di Bali ternyata ingin mempertemukan kedua anaknya dengan Stefan William. Kedua anak Selin Evangelista, Lucio dan Koa sebelumnya terus mencari keberadaan sang ayah Stefan William. Namun pertemuan sang anak dengan mantan suami Selin Evangelista tak berjalan mulus. Pasalnya, Stefan William hanya bisa ditemui selama 5 menit. Selin Evangelista menyusul mantan suaminya, Stefan William di Bali. Anak-anak Selin Evangelista akhirnya bisa bertemu ayahnya meski hanya 5 menit. Tak kalah dengan Stefan William yang kini sudah menetap di Bali bersama Ria Andrews kekasih barunya, Selin Evangelista tampaknya bakal menyusul. Perempuan yang dekat dengan Marshal Widianto itu memamerkan aset berupa tanah berukuran luas yang berlokasi di Canggu. Meski sudah resmi berpisah dan memiliki kehidupan masing-masing, tampaknya Selin Evangelista dan Stefan William masih sulit untuk dijauhkan. Selain memiliki dua orang putra, Selin baru saja menunjukkan isyarat bahwa dirinya akan segera menyusul sang mantan suami ke Bali. Pasalnya dilansir melalui unggahan story janda berandak 4 ini, Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022. Selin memamerkan aset berupa tanah berukuran luas yang berlokasi di Canggu, Bali. Meski tak mengungkap langkah yang akan segera diambil untuk menggunakan aset yang dimilikinya tersebut, tampak Furi Harun sahabat Selin menunjukkan lokasi dan kondisi tanah milik janda Stefan William ini. Cek lokasi tanah punya ibu muda yang rajin kerja dan menabung, papar Furi. Tampak dalam video tersebut Selin sedang berjalan, jalan di tengah lokasi persawahan yang amat luas dan masih dihiasi suasana hijau dengan hanya ada beberapa perumahan saja. Jika dilihat, tanah yang ditunjukkan dalam video tersebut memiliki luas sekitar 1 hektare. Apalagi Canggu juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang paling dituju saat berada di Bali. Aset tanah milik Selin Evangelista ini tentunya akan sangat menjanjikan jika dibuat rumah pribadi, villa, atau tempat hiburan untuk berwisata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!